Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini kita akan mencontohkan bagaimana caranya ketika menggosok sentili ini harus hati-hati dilapisi agar nanti tidak gosong atau mengkilat jadi harus dilapisi yang penting bisa ditembus oleh panas tapi jangan terlalu tipis karena nanti kalau terlalu tipis akan mudah gosong pada berkat sentili karena berkat sentili ini berkat yang sangat tipis jadi kita harus benar hati-hati jangan sampai gosong karena harganya juga mahal jangan sampai kita mengganti sesuatu yang disebabkan oleh kesalahan kita dalam saat bekerja jadi kita harus hati-hati harus diperhatikan betul dari cara menggosoknya kemudian panas setrika juga harus diperhatikan jadi jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari hanya karena keteledoran kita yang tidak hati-hati dalam menggosoknya biasakan ditutup pakai kain seperti ini bisa kain bisa puring apa saja yang penting tipis dan bisa ditembus oleh panasnya setrika tapi jangan terlalu tipis karena nanti kalau terlalu tipis dan setikannya panas itu bisa menyebabkan si burganya itu bisa bisa apa namanya ya bisa si burganya itu bisa gosong atau bisa melelah ya jadi kita tutup seperti ini ini kemudian kita semprot pakai air ya airnya bisa air yang dikasih pelicin juga bisa nggak dikasih juga nggak apa-apa karena ini hanya untuk memberikan semacam kayak sedikit uap nantinya ya karena setelah digosok dan kena panas itu akan terjadi seperti uap jadi nanti hasilnya tidak kalah jauh dengan setrika uap yang ada di toko-toko toko-toko elektronik yang jual setrika yang semacam setrika uap ya tapi yang pakai listrik jadi jangan disamakan hasilnya dengan yang baik seperti yang pakai setrika uap tapi yang pakai gas itu akan lebih kuat lagi panasnya dan ketika menggosoknya kita usahakan dipencet seperti ini agar si kain utamanya itu benar-benar rata ya tidak ada yang itu melipatnya jadi nanti hasilnya itu bisa plak bisa rata bisa halus kemudian jangan lupa kita pukul-pukul begini pakai kayu ya kayu bisa kayu apa saja yang penting agak tebal kurangnya bisa 5 kali 20 cm juga bisa ketebalan bisa 5 cm kalau kayu yang bagus itu biasanya kita menggunakan kayu yang tidak mudah keropos bisa kayu jati bisa kayu kayu apa saja yang penting dipakui itu kuat jadi tidak gampang keropos ya saat-saat bikin yang buat mukul-mukul seperti ini usahakan di amplas biar halus jadi nanti tidak ada serat kain yang rusak karena pukulan seperti ini sangat keras jadi kalau kayunya itu tidak harus maka bisa menyebabkan kayunya itu sedikit agak rusak ya karena ketarik kayu yang tidak harus di sebut jangan lupa setiap menggosok disempat pakai air kemudian dipecat seperti ini biar tidak ada yang terlipat kemudian menggosoknya juga jangan di maju mundur ya cukup di majukan saja setelah maju sampai ujung kita berhenti kemudian kita tahan sekitar 2-3 detik tapi 2-3 detik itu tidak pasti ya jadi ini tergantung kebiasaan tergantung panasnya setiap juga jadi tidak bisa dijadikan patroban kita harus banyak pelatih untuk mengenal suhu panas dari setrika yang kita pakai jangan berpatokan pada angka beberapa detik karena nanti itu bahaya saya menggunakan setrika ini adalah Panasonic AW22 ya eh di pasir awan itu harganya sekitar 350 ribu tapi di posisi angka 3 kalau setrika ini itu sudah sangat panas jadi hati-hati ketika menggunakan setrika ya jangan sampai nanti ada yang gosem andai kata kita salah memrediksi panas setrika tersebut jadi kalau bisa saat menggunakan setrika itu kita cari aman dulu pakai yang tidak terlalu panas jadi kita bisa tahu bisa mengukur ke panasan setrika itu seberapa panas yang harus kita gunakan untuk menggosem kain-kain seperti ini jadi nanti paham dengan sendirinya dianggap berapa kita harus menggosok kain yang seperti ini kemudian untuk kain-kain yang tebal sih kita boleh saja memanaskan setrika itu sampai full angka 6 ya karena itu tidak berbahaya untuk kainnya tapi hanya sedikit akan mengkilat tapi kalau untuk kain yang tipis-tipis seperti ini ini harus sangat hati-hati karena kainnya harganya mahal juga susah belinya kalau kita tidak tahu tempatnya jadi harus menghati-hati ya pokoknya jangan lupa selalu dibukul-bukul setelah di setrika kemudian untuk kampungnya sendiri ini kalau bisa setik balik seperti ini itu jangan terlalu gede-gede di bawah 1 cm ya bisa setengah cm juga bisa tapi karena ini permintaan jadi saya bikin sekitar 1 cm tujuannya adalah untuk jaga-jaga agar nanti ketika orangnya itu minta dibesarkan itu masih ada cadangan sekitar 2 cm untuk lebih itu untuk membesarkannya karena kalau untuk sebelahnya itu kita masih bisa membesarkan 1 cm yaitu di belakang setengah cm di depan 1 cm kemudian di sebelah kanan itu bisa 1 cm juga belakang setengah cm depan setengah cm jadi totalnya kalau setengah cm di kali empat itu adalah 2 cm ya jadi ini hanya untuk untuk cadangan andai kata orangnya tersebut minta dibesarkan tapi kalau kita yakin akan ukuran tersebut tidak pas dan orangnya tidak rewel itu bisa dijahit yang sekecil mungkin bisa saja setengah cm ya karena semakin kecil setik balik maka hasilnya akan semakin bagus jadi ketika dipakai itu tidak terlihat sambungan caitannya kalau pun terlihat itu tidak begitu jelas karena karena ini adalah kainya tipis maka di stick balik tapi kalau untuk bolkat yang tebal di stick balik itu nanti juga akan jelek kalau yang tebal itu sebaiknya cukup disambung saja tidak usah diopas tidak usah diapa jadi disambung saja tapi kalau untuk yang tipis begini bagusnya itu di stick balik semoga dengan adanya video ini bisa memberikan sedikit sedikit apa ya sedikit sedikit ilmu bagaimana caranya ketika kita ingin menghasilkan dengan caitan yang terlihat lebih enak dipandang jadi nanti hasilnya itu tidak banyak yang istilahnya itu terlipat di patah tegi mana ya nanti di sambungan kayaknya akan terlihat lebih bagus kalau saya lebih suka menggosok seperti ini di atas bantalan seperti ini jadi nanti hasilnya itu akan lebih bagus daripada kita menggosok langsung di meja kalau bantalan kita bisa bikin pakai apa saja yang penting itu bisa mengisi bantal ya bisa kita gunakan kampu sisa kain ubrasan juga bisa kemudian dakon juga bisa intinya itu tebal padat dan tidak luntur ya kemudian untuk kayunya seperti tadi saya bilang itu cukup pakai kayu yang kuat yang tidak mudah rapuh yang tidak kacar ya bisa juga minta dibikinin sama tukang kayu di sekitar rumah anda kalau ada sisa kayu itu kadang kita tinggal minta dihaluskan saja kita tinggal memberikan uang rokok atau uang apa namanya jadi tidak usah membuat sendiri karena itu mendingan kita nyuruh tukang kayu untuk membuatkan nanti hasilnya akan lebih halus karena di amplas yang sudah ahlinya jangan lupa kalau video ini memang ada manfaatnya silahkan subscribe channel ini sebelum tinggalkan video ini karena subscribe itu tidak bahaya alias gratis jadi kalau kita ingin menambah banyak ilmu cahit kita tinggal ikuti saja apa yang ada di channel ini karena nanti saya akan membagikan banyak video tutorial yang masih berhubungan dengan dunia cahit jadi usahakan sebelum meninggalkan video ini untuk subscribe dulu bisa komen juga bisa like juga bisa dibagikan ke facebook anda agar nanti banyak orang yang bisa menghasilkan cahitan yang sedikit meningkat daripada tidak tahu sama sekali terima kasih kemudian saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini atau atau nanti yang nonton sampai akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak karena dengan ditontonnya video ini sampai akhir maka saya akan makin semangat untuk bikin videonya ya sementara ini yang lagi saya gojok ini adalah bagian leher yang saya bis untuk cara pasang bisnya ada di video lainnya di channel ini silahkan dijari cara bisband sangat mudah ya pada kain bergad sentili semi prancis sekali lagi saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati